Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilgon Bahwa banyak hari ini Bapak Wali Kota Menolakan pendirian kerja Menolakan pendirian TSOB mohon Untuk menandatangani Baiketuan Rahari Keringat Majelis Kelamai Indonesia Mohon juranya Wahirah Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Gule Di channel TV Laskar Kristus ini Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian Kita akan membahas satu berita viral ya Yaitu mengenai kabar Cilegon Yang merupakan sejarah katanya Ini adalah sejarah yang dibangkakan nantinya Untuk generasi selanjutnya pastinya ya Dimana Wali Kota Cilegon ini Dipaksa dan juga diharuskan Untuk ikut serta Dalam aksi penolakan pendirian gereja Di Kota Cilegon Nah teman-teman sekalian Kalau dia tidak menandatangani Sebuah kain kafan yang sudah disiapkan oleh Aksi Apa namanya Aksi demo ya istilahnya ya Aksi untuk penolakan ini Maka Dia akan diturunkan dari jabatannya Ini memang dilema Kepada Seorang wali kota Ya Dia pemerintah teman-teman sekalian Tetapi dipaksakan untuk ikut aturan Agama tertentu Untuk menolak gereja Nah Oleh karena teman-teman sekalian Seperti apa Ya Beritanya Mari kita langsung saja untuk Cek videonya Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon Bapak Wali Kota Berikut ini adalah sejarah bagi warga Cilegon Menolakan sejarah di kota Cilegon Untuk Bapak S.K.U.B Bapak Wali Kepada Untuk tidak bersuara Ya Ini Menang-menang Kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi mereka teriak-teriak di situ Allahuakbar Sampai mereka nyanyikan solawak teman-teman sekalian Ini luar biasa sekali ya Aksi mereka Mereka benar-benar serius Dan juga ini dipublikasikan teman-teman sekalian Jadi mereka tidak diam-diam Untuk melakukan aksi penolakan Pembangunan gereja di kota Cilegon ini Tetapi justru Mereka memang viralkan supaya dunia tahu Dan khususnya di Indonesia teman-teman sekalian Nah teman-teman Yang miris di sini adalah Seorang pemerintah Wali kota loh ya Jadi bukan hanya wali kota Untuk orang Islam Yang beragama Islam Tetapi Ya wali kota ini adalah Wali kota untuk semua agama Yang ada di Cilegon ya Di sana ada orang Kristen teman-teman sekalian Ya dan memang saya pernah dengar Ya ada teman di sana juga Yang pernah kesaksian Bahwa di kota Cilegon Itu sama sekali tidak ada gereja memang Ya Itu belum ada pernyataan semacam ini saja Gereja memang tidak boleh berdiri gitu Tetapi selama ini kan pemerintah tidak tahu ya Dan mudah-mudahan Ya dengan adanya aksi semacam ini Jadi pemerintah Indonesia Lebih terbuka lagi dan tahu ya Bahwa memang di kota Cilegon ini Ada banyak yang disebut sebagai diskriminasi Terhadap agama lain gitu ya Yang bukan agama Islam Tidak memiliki kebebasan untuk beribadah Tidak memiliki kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah mereka Walaupun jumlah mereka sudah mencukupi Misalnya untuk mendirikan sebuah gedung gereja Untuk dipakai dalam proses ibadah mingguan Dan ibadah-ibadah lainnya Tetapi teman-teman sekalian ditolak Nah teman-teman ini sangat sedih sekali ya Saya mendengar dan melihat ini sangat sedih sekali Tapi apa daya teman-teman sekalian Kita tidak bisa buat apa-apa ya Tinggal kita mengharapkan kuasa Tuhan Dan kita mengharapkan daripada Bapak Presiden Jokowi Dan juga Pak Menteri Agama Dan juga Pak Kapolri Ya bagaimana tindakannya untuk mengatasi Masalah penolakan gereja ini Ini namanya memberikan sebuah kebencian Ini bisa dikatakan sebuah aksi kebencian terhadap gereja Terhadap orang-orang Kristen ya Karena rumah ibadah tidak diizinkan dibangun gitu ya Karena yang menjadi logikanya gini ya Kalau seandainya dari pihak Kristen Itu melakukan dalam sebuah daerah Melakukan aksi penolakan pendirian musyola atau masjid misalnya Kalau didirikan masjid Ada orang Kristen disitu berbondong-bondong untuk menolak Tidak boleh ada masjid di daerah kami Tidak boleh ada masjid di dusun kami Di desa kami Kami tolak Ya dan kita libatkan pemerintah di dalamnya Apakah orang Islam tidak marah? Apakah Islam tidak sakit hati? Ya para ulama yang terhormat Para ustadz yang terhormat Yang ada di Cilegon Apakah kalian tidak marah? Kalian tidak sakit hati Ketika ada penolakan masjid dan musyola Di pelosok daerah Indonesia ini misalnya Ya Contohnya lah di daerah saya misalnya Di Nias Kami tolak beberapa masjid yang ada di kota kami Di Nias Barat Misalnya Bahkan di kota Gunistolinya Nias Induk teman-teman sekalian Itu kalau seandainya ada penolakan di sana Bagaimana perasaan kalian Yang Islam ini Yang para ustadz ini yang ada di kota Cilegon Ya dan juga majelis ulama Indonesia yang ada di Cilegon Dan apalagi dilibatkan wali kota Ya Teman-teman sekalian saya tidak habis pikir Bagaimana pemerintah bisa ikut campur masalah Penolakan agama ini teman-teman sekalian Ya Ternyata setelah saya melihat teman-teman Ya Di sebuah Media cetak ya Di Google Itu ternyata wali kotanya Itu dipaksakan teman-teman sekalian Dipaksakan Kalau tidak Dia harus diturunkan Dari jabatannya Dan kalau Dia Menyetujui Menanda tangani Surat untuk penolakan peniliran gereja Maka dia akan diberikan jabatan Sampai dua periode di kota Cilegon Nah oleh kerana teman-teman sekalian Untuk membuktikan hal ini Saya mengajak kita Langsung membaca berikut Tanya Berikut ini Suarabanten.id Teman-teman sekalian ya Kita akan baca judulnya Tolak pembangunan gereja Di Cilegon Masa aksi bawa kain kafan Hingga ancam Turunkan wali kota Cilegon Ya Ini gambar mereka teman-teman sekalian Suarabanten.com Gelombang penolakan pembangunan gereja Di kota Cilegon Tepatnya di lingkungan Sumruluh Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten semakin bergejolak Bahkan dengan tegas Masyarakat ancam wali kota Cilegon Heldi Agustian Diturunkan dari jabatannya Bila memberikan izin Pembangunan gereja di kota Cilegon Banten Wow Ngeri sekali teman-teman sekalian Berdasarkan Pantauan suarabanten.id Rabu 7 September 2022 Jadi kemarin teman-teman sekalian ya Sekitar pukul 10.15 Puluhan masyarakat berbondong-bondong Mengepung gedung DPRD Cilegon Di sana mereka melakukan audiensi Dengan ketua DPRD Cilegon Isro Miraj Terkait penolakan pembangunan gereja Selain itu puluhan masyarakat itu Juga terlihat membawakan kafan Sepanjang 2 meter Yang digunakan untuk Menandatangani penolakan Pembangunan gereja Suatu persatu Satu persatu Para kesepuhan Kasepuhan Ya Para Kasepuhan Kiai Ustadz Dan Ustajah Hingga masyarakat Cilegon Yang hadir turut Menandatangani kain kafan Tersebut sebagai bentuk penolakan Pembangunan gereja Di kota Cilegon Wow teman-teman sekalian Ini adalah aksi-aksi radikalisme Teman-teman sekalian Mereka lupa Bahwa Indonesia ini adalah Negara Pancasila Bukan negara agama Islam Teman-teman sekalian Wow Jadi kalau terjadi di kota saya ini Teman-teman sekalian Bisa jadi ini Ada kericuhan gitu Ya Memang Mereka berpikir bahwa Negara ini milik mereka gitu Padahal ada kebebasan Untuk umat beragama Kita lanjut teman-teman sekalian KHTB Fatul Ajim Khotib Tokoh masyarakat bantian lama Yang turut mengawal aksi penolakan Pembangunan gereja Dengan tegas memastikan Akan menurunkan Wali kota Cilegon Henry Agustian Dari jabatannya Kata Fatul Penurunan Heldi Agustian Akan terjadi jika Orang nomor satu di kota Cilegon Itu memberikan izin Pembangunan gereja Di Cilegon Lebih baik dipecat orang Pusat daripada oleh warganya sendiri Tunggu aja Tanggal mainnya Wali kotanya kita pecat Katanya Usai menandatangani Kain kafan penolakan Pembangunan gereja Di gedung DPRD Kota Cilegon Rabu 7 September 2022 Menurutnya Mau tidak mau Wali kota Usungan Partai berkarya Tersebut harus Seirama Dengan warganya Pasalnya Heldi Agustian Terpilih dan dipilih Oleh masyarakat Cilegon Ya Pada kesempatan itu Ia juga mengaku Sebelumnya Tidak mengetahui Akan ada Pembangunan dan penolakan Pembangunan gereja Di kota Cilegon Namun karena telah Mendapatkan Pemamparan dari Kota Tokoh Dari para Tokoh Cilegon Ia pun akhirnya Turut mendukung Penolakan tersebut Saya bangga sekali Sebagai warga Banten Tadinya Saya tidak tahu Akhirnya diuraikan Oleh tokoh-tokoh Cilegon Tututnya Saya menangkap Saya menangkap Yang berkaitan Sedang diperjuangkan Masyarakat Cilegon Ternyata Masyarakat Cilegon Punya dalil Yang sangat kuat Tidak bisa diganggu-gugat Baik Kesejarahan Maupun Keagamaan Sambungnya Hingga berita ini Diterbitkan Pantauan di lokasi Puluhan masyarakat tersebut Bergeser Merangkak Memasuki gedung Wali kota Cilegon Bertemu dengan Heldi Agustian Karena masa yang begitu banyak Masa aksi Yang diizinkan masuk Beraudiensi Dengan wali kota Cilegon Terkait penolakan Pembangun gereja Hanya perwakilannya saja Sedangkan masa aksi lainnya Memenuhi halaman kantor Wali kota Cilegon Wow Berarti ada acaman kepada Wali kotanya Teman-teman sekalian Ya Dia diancam Dia dipaksa Untuk menyetujui Dan menandatangani Dan tentu saja Akan diajarkan Tentang Bagaimana Paham-paham Islam Kepadanya Teman-teman sekalian Ya Ataupun Ada alasan tertentu Katanya Itu masih rahasia Tidak diungkapkan tadi Di tulisan itu ya Apa alasan mereka Sehingga mereka Berani Menolak pendirian gereja Di kota Cilegon Nah teman-teman sekalian Ya Apapun itu alasannya Ya Menurut saya Ini sangat keliru Ya Sangat keliru Karena ini Tidak bagus Kita adalah negara Yang Memberikan izin Ya Memberikan izin Kepada semua orang Memilih agama Dan kepercayaan Masing-masing Dan dijamin Ya Diundang-undang Teman-teman sekalian Ya Dijamin Pendirian gereja juga Dijamin Teman-teman sekalian Yang penting Ada izin Diperbolehkan Gitu Sesuai dengan Apa yang diputuskan Ya Oleh negara kita Teman-teman sekalian Sangat miris sekali Sedih Mendengarkan cerita Seperti ini Ya Memang Kristen harus Mengalami ini Teman-teman sekalian Ya Untuk mengakhiri video ini Saya mengajak kita Untuk membaca Pesan daripada Tuhan Yesus Kristus Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-16 Ayat 1-3 Firman Tuhan Katakan begini Semuanya ini Aku katakan Kepadamu Supaya kamu Jangan kecewa Dan menolak aku Kamu akan Dikucilkan Bahkan akan Datang saatnya Bahwa setiap Orang Yang membunuh Kamu Akan menyangka Bahwa ia Berbuat Bakti bagi Allah Mereka akan Berbuat demikian Karena mereka Tidak mengenal Baik Bapak Maupun aku Ya Disini dikatakan Bahwa setiap orang Yang membunuh Kamu Setiap orang Yang menolak Kamu Setiap orang Yang Apa namanya Menyiksa Kamu Menyakiti Kamu Ya Semuanya itu Mereka Di hari Hari terakhir Kita akan Mengalami Penganiayaan Semacam ini Dan ini Yang terjadi Teman-teman Di mana-mana Gereja Ditolak Gereja Ditolak Untuk Dirikan Ya Teman-teman Kita hanya bisa Berdoa Kita serahkan Kepada Tuhan Dan kita juga Serahkan Kepada Pemerintah Yang ada Pertama Kepada Bapak Presiden Kedua Kepada Menteri Agama Ketiga Kepada Kapolri Ya Pihak Kepolisian Pihak Yang berwajib Teman-teman Sekalian Ini bagaimana Seorang Wali Kota Memberikan Persetujuan Ya Karena Takut Kehilangan Jabatannya Sehingga Harus Menyetujui Ya Penolakan Pembangunan Gereja Ya Teman-teman Sekalian Terima kasih Sudah Menonton Silahkan Share video ini Silahkan Bagikan Supaya Pemerintah Cepat tahu Dan Dicarikan Solusi Untuk Penyelesaian Persoalan Di sana Yaitu Di Kota Cilegon Kasian Saudara-saudara Kita yang Kristen Di sana Ya Terima kasih Saya Akhir video ini Kiranya Kita dapat Bertemu Di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih